Pemirsa rombongan camat meninjau lokasi pembuangan limbah diwarnai adu mulut sejumlah warga pasu kecamatan Baguala, Kota Ambon. Adu mulut pecah setelah seorang karyawan PT Sumber Harta Laut Mas ini memprotes warga saat meninjau lokasi pembuangan limbah milik perusahaan Sumber Harta Laut Mas pada Rabu pagi. Warga yang tak terima langsung mengamuk perempuan ini, lantaran yang bersangkutan datang tak memberikan solusi namun membuat konflik. Warga meminta perempuan ini untuk memilih diam, pasalnya yang bersangkutan tidak merasakan sengsara menghirup bau busuk limbah selama 3 tahun perusahaan beroperasi. Diketahui perempuan ini seorang karyawan PT Sumber Harta Laut Mas, ia membela pimpinannya setelah aksi protes warga saat mendatangi perusahaan terkait limbah dikali. Kamat telup Ambon Baguala, Leni Lekatompesi, yang memimpin langsung ke lokasi pembuangan limbah sempat melarai warga dan karyawan ini. Limbah dikali ini tepatnya di Jalan Sisi Ngamengaraja, RT 041 RW 009 Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku. Mereka meminta lokasi limbah ini setelah aksi protes warga yang berulang kali dilayangkan kepada perusahaan terkait pembuangan limbah ilegal dikali. Kelak barang, apa anak buah, bilang Pak Katong, kata, katong pika antua bidom puperusahaan, katong bakalai-bakalai, padahal katong pergi ke sana katong tidak ada pelan, karena dia penyambutan katong bakalai, katong malas selalu, katong ini yang korban, katong iya-iya, apa yang nombilah, Jangan cari masalah di beliau, lalu dia cari masalah. Lalu dia ke anak buah tadi, katanya ke sana-ke sana, tapi bakal lain. Padahal awalnya katanya baik-baik. Di anak yang tadi bilang, nanti dorang mau bikin surat. Lalu dong bawa ulang ke sini, nanti dong cindau. Dumpun surat itu kalau dong seng lakukan akang, nanti baru dong ambil tindakan. Seperti itu. Tim Moluka TV melaporkan.